Intro Bertempat di Universitas Kyoto Jepang, PPI Kyoto bekerjasama dengan KBRi Tokyo, KJ Riosaka, dan Universitas Kyoto menyelenggarakan International Conference tentang masa depan yang berkelanjutan. Konferensi yang dibuka oleh KJ Riosaka Ibnu Hadi menghadirkan berbagai pembicara dari kalangan akademisi, praktisi, ataupun pembuat kebijakan. Berbagai isu mengenai teknologi, lingkungan hidup, dan energi terbarukan dibicarakan dalam seminar ini. Di bidang ekonomi, Kepala Perwakilan BI Tokyo, Edi Suleiman Yusuf, menyampaikan pemaparan tentang global ekonomi dan tantangannya bagi Indonesia. Edi juga menyampaikan beberapa resiko yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Sementara itu, pihak Siam Semen Group yang juga hadir di konferensi tersebut menyampaikan bagaimana kesiapan Thailand dalam menciptakan energi terbarukan. Konferensi ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemikiran mahasiswa Indonesia ke depan, terutama terkait dengan isu-isu teknologi dan ekonomi. Hal ini juga yang disampaikan oleh pihak Panitia Susten 2011. Susten ini merupakan tanggung jawab kami selagi mahasiswa di Jepang, khususnya mahasiswa Indonesia untuk memberikan sumbansi kepada bangsa Indonesia. Demikian dilaporkan dari Universitas Kyoto, Jepang. Jepang.